Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembali menjawab pertanyaan komentar pertanyaannya begini keguguran sudah 3 kali yang pertama gak berkembang yang kedua sudah 5 bulan mati di dalam terus kemarin yang ketiga umur kandungan 4 bulan tapi pas USG jalaninya jalaninya gak kelihatan jadi disaranin kurat jadi sudah 3 kali kurat apa penyebabnya terus dibawahnya sama juga ya ini hamil di luar kandungan terus jalanin gak berkembang dikurat sudah 4 kali di test pack negatif lain bersih oke langsung saja saya jawab ya jadi abertus atau keguguran yang berkali-kali dinamakan abertus habitualis ya abertus yang berkali-kali keguguran yang berkali-kali terus kemudian terus kemudian yang tadi keguguran 1 kali terus meninggal dalam kandungan 1 kali terus yang terakhir BO ya jadi salah satu langsung saja ya saya jawab jadi salah satu penyebab dari kejadian tersebut yaitu abortus habitualis janin meninggal dalam kandungan terus hamil kosong itu dicurigai adalah karena virus ya virus yang menjangkit itu adalah virus tors tors itu herpes simplex jadi disingkat tors toxo toxoplasma toxoplasma rubella sitomegalovirus dan herpes simplex herpes simplex dibagi menjadi herpes simplex 1 dan 2 serta virus-virus yang lain jadi tors itu komplek jadi untuk mengetahui apakah terserang tors sebaiknya melakukan tes ya tes tors jadi tes adakah virus-virus tors ya adakah virus toxo rubella sitomegalovirus herpes simplex dan virus-virus yang lain jadi itu bisa dilakukan tes laboratorium dengan mengambil sampel darah ya terus kemudian harus dilakukan jika hasilnya positif harus dilakukan pengobatan ya sebelum merencanakan kehamilan jadi diobati dulu baru kemudian setelah sembuh setelah di tes darah kembali sudah negatif nanti bisa merencanakan kehamilan oke ini sedikit saya ulas ya penyebab dari tors adalah hewan-hewan yang ada di sekitar kita ya bisa dari kucing bisa dari ayam bisa dari burung tikus merpati sapi kambing anjing babi dan sebagainya mereka salah satu pembawanya juga merupakan perantara tidak langsung misalkan makan sayur yang mentah ya ataupun buah-buahan yang dicuci kurang bersih daging setengah matang dan sebagainya tanda kemungkinan tokso ini saya ulas satu-satu ya gejala umum dari tors saya ulas yang tokso plasma dulu kalau tokso bukanlah penyakit yang menular tetapi menurun ya ini bisa menyebabkan cacat lahir cacat epilepsi autisme terus kemudian rubella rubella atau campak jerman ya campak jerman ibu hamil bisa mengalami keguguran atau bayinya meninggal saat lahir tapi yang sering terjadi bayi mengalami gerukoma atau kebutaan ya jadi kebutaan pada mata karena penyakit campak jerman ya atau rubella kerusakan pada otak atau pengapuran pada otak bibir siungbing tunarungu sulit bicara terus kemudian sitomegalovirus sitomegalovirus bisa mengalami ibu hamil bisa mengalami keguguran terus menerus bayi yang dikandung lahir dalam keadaan cacat fisik seperti hidrosefalus hidrosefalus itu kepalanya besar berisi cairan terus pembesaran atau pengecilan kepala ya jadi bisa kepalanya kecil bisa menjadi besar lahir dengan usus keluar tubuh transparan kaki tangan jadi bengkok ini merupakan tanda sitomegalovirus ya bisa mengalami seperti itu terus kemudian yang terakhir herpes ya herpes yaitu ibu bisa mengalami keguguran bayinya dalam keadaan lahir dalam keadaan cacat herpes pasti sudah tahu ya herpes semua jadi menyebabkan bisa menyebabkan kemandulan invertilitas pada jadi ini menyebabkan rusaknya fertilisasi pada ibu hamil ya fertilisasi pada ibu hamil sel telur maupun inti sel pada ibu hamil dirusak oleh virus tersebut sehingga sel telurnya mengecil dan tidak bisa dibuai sehingga menyebabkan kemandulan ya kemandulan ataupun menyebabkan hamil kosong dan sebagainya terus kemudian kalau pada suami itu bisa mempengaruhi motilitas dari sperma ya motilitas sperma jadi gerak dari sperma terus volume sperma menjadi sedikit dan sebagainya jadi nanti ada obatnya setelah misalkan positif nanti ada obatnya setelah pengobatan selesai dan hasilnya sudah negatif bisa dilakukan rencana kehamilan terus kemudian jangan makan ini ya dilarang makan daging mentah daging bukan mentah ya sayur mentah maksudnya sayur mentah daging setah matang dan sebagainya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh